Intro Tekan terjadinya ledakan penyebaran COVID-19 Selama libur, Natal, dan Tahun Baru Operasi justisi dan rapi tes antigen Bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Teringgalek Terus digalakan Jika hasil rapi tes ini menunjukkan banyak yang reaktif Dimungkinkan pembatasan wilayah juga akan kembali diberlakukan Intro Operasi justisi yang disertai rapi tes antigen Bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Teringgalek ini Sudah mulai diberlakukan sejak 24 Desember Rencananya operasi ini akan terus dilakukan Hingga 4 Januari Tahun 2021 mendatang Untuk kegiatan ini, Pemkap Teringgalek sudah menyiapkan Sekitar 3.000 hingga 5.000 alat rapi tes antigen Jumlah tersebut bisa bertambah Jika prosentase sampling banyak yang reaktif Menanggapi hal ini, Bupati Teringgalek Muhammad Nur Arifin mengatakan Jika hasil rapi tes bagi pendatang yang masuk ke Teringgalek ini banyak yang reaktif Tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan lagi pembatasan wilayah Seperti saat awal penanganan pandemi kemarin Namun untuk penanganan saat ini Ada pada fase pengurangan resiko dan pemisahan resiko di dalam wilayah Jika asrama untuk menampung pasien tidak mencukupi Nantinya juga akan memanfaatkan GOR sebagai asrama Kita sekarang sedang men-standbykan sekitar 3.000 sampai 5.000 rapid antigen Nanti bisa kita tambah dengan kita lihat dulu kondisi 1-2 hari ini Berapa prosentase sampling dengan yang reaktif Kalau ternyata prosentasenya besar, kita akan semakin menggejarkan Dan kita akan semakin tambah Atau bahkan mungkin nanti kita akan kembali kepada fase-fase Dimana awal COVID dulu Kita akan berlakukan lagi pembatasan wilayah Kalau sekarang kita masuk ke fase Pengurangan resiko dan pemisahan resiko di dalam wilayah Sekaligus pemisahan yang disediakan dimana Pak? Ini di atas puskesmas ini kan ada asrama COVID ini di atas Nah nanti juga bisa di ASPOV yang disediakan kita Kalau kurang nanti kita tambah di GOR mungkin bisa kita standbykan Nanti kita diskusikan lagi Bupati juga menambahkan kluster kasus aktif yang terjadi Hingga saat ini masih didominasi kasus perjalanan Keluarga dan hajatan Sementara itu grafik analisa epidemiologi Juga menunjukkan bahwa setiap pasca musim liburan Kasus COVID selalu mengalami kenaikan Sehingga pada musim liburan natal dan tahun baru 2021 mendatang Juga diperlakukan sejumlah kebijakan Seperti halnya penutupan tempat wisata Hingga razia repites antigen secara acak Bagi pendatang yang masuk ke Trenggalek Terima kasih sudah menonton!